wong lanang dadi babu neng hongkong auto kapok wong lanang kerja babu neng hongkong auto kapok enak kora kerjaan neng hongkong dadi babu seorang yang tidak umum ternyata kerjaan yang mbak mbak ini seorang rara tapi awal Dewi awal dimba siji memikir masak, reseh-reseh omah ngepel, ngembak mobil nyapu-nyapuan lah sembahuan direwangi kerja jembalian udhan-udanan, kepanasan demi kuwi-kuwi demi masa depan masa depan keluarga jadi gaya mas-mas yang indah saya ingin bujuan ini hongkong aja enak-enakan bernyala kiriman pikiran bujuan ini terjadi yang ini soporo ya aku ini saksini aku ini buktinya saksini aku ini ya kerjaan ini bodoh suara ini tidak umum tapi semoga halnya duit kan disyukuri lagi ya kerjaan ini merubah nasib ya kerjaan ini merubah nasib dan merubah ekonomi kalau dia memang lebih berbagi ya kerjaan ini nah disampaikan yang bujuan ini luar gue ya kalau saya mengatur duit duit ini diatur tenang lagi kerjaan senang-senang kerjaan ngopi-ngopi bulu-bulu bulanan pulau ya oh tak ini gak kerjaan ini ini soro ya ini ini semangat oke semangat ayo lap-lap ini cara cari job untuk TKL di Hongkong sebenarnya kalau caranya itu enggak ada ya ya mbak ya kalau cara khusus itu enggak ada kita cuman perbanyak relasi gitu aja perbanyak teman disini ya barangkali info apa info dari teman gitu loh dari teman ada job gitu tapi infonya yang benar-benar ini ya teman yang benar-benar maksudnya teman dekat atau saudara gitu mbak soalnya kan banyak penipuan kalau di facebook itu job laki-laki kadang banyak penipuan sekarang jadi infonya itu infonya harus benar-benar dari orang yang terpercaya gitu loh biar kita nggak ketipu kalau job untuk TKL ke Hongkong itu sebenarnya gratis ya semuanya ya potong gaji karena prosesnya kita itu prosesnya kita itu sama kayak cewek sama kayak perempuan jadi gratis potong gaji cuman kan karena cowok itu laki-laki itu kan jobnya jobnya sedikit gitu loh karena pemerintah Hongkong itu nggak buka lowongan buat tenaga kerja laki-laki ke Hongkong nggak ada nggak kayak Taiwan kalau Taiwan kan memang ada pemerintahnya memang buka job laki-laki buat ke Taiwan tapi kalau ke Hongkong nggak ada nggak dibuka jadi kalau cowok yang mau ke Hongkong itu harus ada job dulu harus ada job dulu baru kita numpang proses di di PT gitu terus kita cari agentnya gitu harus aja ada job dulu jobnya itu ya kita biasanya dapat dari teman gitu info dari teman atau kadang ada juga kalau majikannya yang rumahnya besar gitu kadang kadang kita dikasih tahu butuh laki-laki buat ngerawat kebun gitu kalau info cari jobnya memang nggak ada info job caranya khusus itu cara khusus itu nggak ada cuman kita dapat info dari teman gitu dari teman ke teman kadang dari majikan bilang nyari laki-laki gitu kita bisa merekomendasikan suami atau pacarnya untuk kesini gitu gitu ya tapi hati-hati karena banyak penipuan sekarang itu banyak penipuan makanya harus dari apa infonya harus dari teman yang benar-benar bisa dipercaya jangan asal percaya sama teman di facebook facebook itu kadang penipuan kalau jobnya itu kalau non itu memang nggak bayar potong gaji ya cuman kalau bayar itu biasanya ya jobnya itu udah masuk agent kalau jobnya udah masuk agent itu biasanya kita ngasih agent bayar karena job laki-laki itu kan jarang jadi biasanya sih ya itulah kita bersaing dengan lain yang sana berani beraya bayar segini ya pasti dikasih orang lain kalau kita nggak berani bayar kalau sekarang yang saya lihat seperti itu temanku yang masuk kesini yang baru itu ya ada yang bayar 50 ada yang bayar 40 gitu biasanya gitu kalau udah masuk agent tapi kalau belum masuk agent itu nggak bayar nggak semuanya beda-beda gitu loh kalau saya dulu nggak bayar cuman potong gaji gitu mbak jadi cara khusus mencari job buat TKL ke Hongkong itu nggak ada cuman kita dapat informasi dari dari temen gitu kadang dari majikan kita ya coba tanya kalau majikannya rumahnya besar gitu coba tanya-tanya butuh laki-laki atau nggak gitu atau tetangga tetangga nya majikan gitu loh ya mbak oke semangat 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 ya moga-moga kerja lancar rejik ini tambah oke oke semangat bolo nah jadi banyak sekali yang penasaran gitu ya kok bisa sih cowok gitu kerja di Hongkong dengan job PRT gitu seperti memang jarang sekali tapi ada guys memang ada dulu karena saya waktu di Malang itu ada salah satu cowok gitu ya dan istrinya itu memang berada di Hongkong nah yang mencarikan job itu istrinya guys sehingga beliau itu seperti kayak calling visa begitu nah biasanya prosesnya di PT itu hampir sama kayak kita ya karena memang kan jobnya juga sama ya jadi untuk prosesnya juga informal bukan formal karena kan kerjanya bukan di pabrik atau di industri begitu guys nah mungkin teman-teman yang berminat gitu ya memang tapi jarang sekali guys memang jarang dan prosesnya juga agak susah sih memang karena kan jobnya nggak banyak kalau PRT mana ada sih yang majikan ngambil dengan job PRT tapi cowok itu pasti jarang sekali